Kita bisa lihat bahwa dia lagi potongkan buku cair untuk mau dimasak. Ini dibersihkan sisi duri-durinya sehingga diproses menjadi bagus. Oke, dan ini ibu lagi siapkan bumbu. Setelah itu, ibu dia lagi masak nasi langsung dari api. Kita bisa lihat, saudara-saudara, ini proses masak nasi dengan tumpu api. Sebenarnya masak dengan tumpu api itu lebih maksimal. Dan terasa masak nasi, masak nasi, masak nasi, masak nasi, masak nasi, masak nasi. Antara masak dengan api, dengan nyalanya kongkongnya beda atau gas. Proses dari api ini memang sudah sejak lama. Orang sebelum ada minyak, sebelum ada gas. Memang orang tua di kampung-kampung memang kebanyakan menggunakan tumpu api. Dan tumpu api ini membuat kita hemat dalam sisi. Seperti ini, saudara. Selain kita masak nasi, selain itu juga seperti itu. Dan ini ibu sudah habis koreng tempe. Dan di sebelah sana ibu masih lanjut. Demikian itu yang bisa saya dapat sempat.